Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masukin pelajaran ke 9 dengan judul Perjalanan Bisonaris yang kedua Kita telah mengetahui Paulus setelah melaksanakan perjalanan pertama Dan sekarang perjalanan kedua setelah konferensi di Jerusalem Dari lokasi TK Advin Ben-Hil saya akan baca kepalanya yang tertulis dalam kisah 18 ayat 9 dan 10 Dikatakan demikian Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam Sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganyai engkau Sebab banyak umatku di kota ini Ini merupakan kalimat yang luar biasa Jaminan bahwa setiap orang yang mengempelkan firman Jangan takut karena Tuhan akan melindungi dan tidak akan membiarkan kita dianyai Itu sebabnya ketika Paulus dan Bernabas kembali ke Antioquia Mereka merawat gereja Berlibatan dengan pekerjaan Dan juga melakukan hal yang seperti biasa mereka lakukan Akhirnya Ada sedikit perselisian tajam Menyebabkan perpisahan antara Paulus dan Bernabas Ketika di perjalanan pertama mereka bersama Maka perjalanan kedua ini Paulus sepertinya akan berjalan bersama Yang lain Masalahnya adalah ketika Bernabas hendak membawa keponakannya Tapi Paulus menjawab Bahwa Markus punya kegagalan sebelumnya Perpisahan Paulus dan Bernabas ini mempunyai kisah yang luar biasa Bagaimanapun mereka telah diubah menjadi berkat Baik dalam berbagai hal Akhirnya Bernabas bawa Markus Dan kembali ke Siprus Sementara Paulus menjelajahi Surya dan Kilikia Dan nantinya ia bertemu dengan siapa? Timoteus Nah untuk memulainya kita mulai dengan pelajaran hari minggu Ketika apa? Kembali ke Lisra Ketika Paulus kembali ke Lisra Ia mengajarkan banyak hal tentang kebenaran Dan disana ia bertemu dengan siapa saudara? Dengan Timoteus Walaupun ayat Timoteus bukan seorang Yahudi Namun ibunya merupakan seorang Kristen yang bernama Yunike Dan Timoteus telah mengenap kitab suci sejak kecil Dan akhirnya apa? Karena pengetahuan tersebut Maka Timoteus adalah apa? Dianggap sebagai apa? Orang non-Yahudi Walaupun Ia tidak disunat Pada hari ke-8 Nah Paulus menginginkan Timoteus menjadi teman sekerja Dan mengetahui bahwa Sebagai orang Yahudi tak bersunat Ia akan larang masuki sinaguk Yahudi Di bawah tuduhan murtad Sehingga Paulus mengajurkan dia untuk apa? Untuk disunat Nah Apa yang terjadi? Setelah itu mereka mengunjungi ke tempat-tempat yang Ia kunjungi pada perjalanan pertama Dimulai apa? Melalui Efesus ke arah Barat Daya Dan apa yang terjadi disana? Dalam suatu khayal pada malam hari Allah menunjukkan agar dia berlayar Melintasi laut Agian kemahidunia Ketika teman-temannya yang pelajari khayal itu Mereka menyimpulkan bahwa Allah sesungguhnya memanggil mereka Untuk bertekan injil kepada seluruh penduduk Makedonia Dan disanalah Timoteus untuk pertama kali apa? Bergabung dari setibanya Makedonia Apa yang terjadi setara? Karena sekolah sahabat ini Mengenai perjalanan makanya agak sedikit sejarah Jadi walaupun ada yang kurang nanti Saya akan apa? Akan tambahkan Setibanya di Makedonia Paulus dan kawan-kawan berjalan sampai ke Filipi Dimana mereka mendirikan jemaat krisen yang pertama di Eropa Seperti biasa ketika Paulus di bawah satu kota Maka dia akan apa? Akan pergi cari sinagog Dan berkhutbah di sana Di Filipi Dan rombongan pergi ke tepi sungai Untuk berdoa bersama para wanita Penyembah Allah Baik Yahudi Dan non-Yahudi Mungkin karena tidak ada sinagog di kota itu Intinya adalah Pada hari sahabat Mereka apa? Mereka berkumpul bersama-sama Seperti yang dibiasakan Ini juga menyakinkan bahwa Dari zaman Yesus Dari zaman pelajaran lama Yesus sampai rasul-rasul Hari sahabat merupakan hari perhentian mereka Sehingga yang terjadi Dalam kisah tersebut Ada suatu kisah mengenai apa? Paulus dan Silas yang Di Penjara Oleh karena apa? Oleh karena pekabaran injil yang membuat Sipir penjara bertobat Dengan mengatakan Apakah yang harus saya perbuat Supaya saya selamat? Paulus dan Silas mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan Maka engkau dan isi-isi Keluargamu akan Selamat Nah Setelah kisah tersebut Tidak ada kisah yang lain Tidak ada kisah Dalam arti Apakah Pencipi ini bertobat atau tidak Namun Yang buang heran Apakah Paulus dan Silas tidak Tidak keluar dari penjara tersebut Ketika Paulus dan Silas dan para murid-murid Percayalah penjara Maka mereka meninggalkan Filipi Mereka pergi ke Thessalonika Dan juga ke Berea Di Thessalonika Paulus mencari sinagog lagi Dan juga Paulus dan Silas Ber Bagi tempat Mereka Mengampaikan Pekabaran tersebut Namun seperti di kota-kota lainnya Apa yang terjadi Sudaraku Karena cemburu Maka para menentang mereka Mulaikan huru harah Untuk membawa Paulus Silas Ke hadapan rapat kota Tidak tahu kenapa Timotius tidak disebutkan Dalam konteks tersebut Mungkin dia sedang berada Di tempat lain Namun beberapa orang baru Percaya ia diseret Ke penguasa Dengan tuduhan Melindungi penghasut Politik Lalu Di Berea Orang-orang Yahudi di Berea Dipuji Bukan hanya karena mereka setuju Dan Paulus Dan Silas Tapi apa yang terjadi Dikatakan bahwa orang Yahudi Lebih baik Lebih Terpuji Daripada Orang-orang Yahudi Di tempat lain Kenapa? Karena Paulus disana Merupakan Pribadi Yang mereka terima Dengan ramah Dan pekabarannya Diterima dengan baik Tapi tidak berapa lama Penganyian mengganggu Pelayanan produktif Paulus Di Berea Sehingga dia pindah juga Ke selatan Atau sebuah kota Yang bernama Athena Di Athena Ada satu prisi yang penting Ketika dia berbicara dihadapan Orang-orang pintar Yang Dan Paulus pintar Menggunakan Kesempatan tersebut Dia tidak menggunakan Pendekatan-pendekatan doktrinal Namun pendekatan Yang digunakan Apa? Pidato Ibananya berbicara Pembenaran Allah Melalui cara yang lain Bahkan dikatakan Pada paragraf kedua Bagian akhir Dikatakan Ketika Paulus Diundang berbicara Di Eropagus Maka dalam Pidatonya Paulus tidak Mengutip dari kitab suci Atau meringkas Sejarah pengakuan Allah Kepada Israel Seperti yang Biasa dilakukan Bila berbicara Kepada pendengar Yahudi Pendekatan ini Tidak akan masuk akal Bagi para pendengar Di sini Gantinya Ia menggunakan Beberapa kebenaran Alkitab Penting dalam Cara yang dapat Dimengerti oleh Orang-orang kafir Yang berpelajar Di sana Artinya Paulus tetap Menyampaikan Pekabaran di sana Terhadap orang-orang pintar Namun Apa terjadi Di antara mereka Terdapat Beberapa orang Yang paling berpengaruh Di antara Seperti Dionisius Yang merupakan Anggota Majelius Aeropagus Dan Damaris Yang menyebutkan Menjadi bahwa Ia seorang Seorang yang bersatus Walaupun bukan Seorang anggota Majelius Mendengarkan Pekabaran tersebut Dan puji Tuhan Orang-orang ini Berpengaruh Datang Dan terakhir Ketika Paulus Belanjut ke Korintus Dan ia bertemu Dengan Priscila Dan Aquila Orang yang percaya Dan akhirnya Mereka sudah Menjadi kisah Datang ke Korintus Dan Mereka Pun Bekerjasama Dengan Paulus Dan Silas Hingga akhirnya Mereka kembali Sudara Ketika Silas Dan Timotius Tiba di Makedonia Mereka Mawa sedikit Tunjangan Keuangan Dari gereja-gereja Yang memungkinkan Paulus Menjadikan dirinya Sepertinya pada Berkhutbah Ingat Paulus mengatakan Bahwa Ia hidup dari Injil Dan Kadaan Ia hidup Dalam Pemberitaan Injil Akhirnya Ketika Perjalanan kembali Paulus Memawa Aquila Dan Priscila Yang bersama Dia Tinggal Di Korintus Untuk Kembali Ke Antioquia Namun Dia meninggalkan Mereka Di Ephesus Inti dari Pelajaran Kedua ini Alap Pekabaran Paulus Pekabaran Silas Dan Timotius Merupakan Pekabaran Yang luar biasa Bahkan Dikatakan Pada hari Jumat Paragraf pertama Mereka Yang pada hari Ini Mengajarkan Kebenaran Kebenaran Yang tidak Disukai Dan tidak Tidak perlu Putus asa Kalau sekali-sekali Mereka bertemu Dengan perlakuan Yang tidak Menyenangkan Walaupun Dari mereka Yang mengaku Orang-orang Kesehatan Seperti Nilin Paulus Dan Teman Sekerja Dari Orang Banyak Di antara Siapa Mereka Bekerja Pesuruh Pesuruh Salib Mesti Mempertidak Diri Mereka Sendiri Dan Berjaga Jaga Dan Berdoa Dan Maju Dengan Iman Dan Keberanian Bekerja Selama-lamanya Dalam Nama Yesus Tuhan Berkati Kita Dan Mari Kita Tetap Terus Menginjil Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima kasih Tuhan Karena Perkabaran Yang Indah Kami Boleh Diingatkan Perjalan Paulus Yang Kedua Berkati Hambamu Demikian Juga Sahabat Kami Di Tempat Ini Dan Juga Para Pemirsa Di Baga Berada Berkati Pelajaran Tuhan Terpunji Nama Tuhan Berdoa Amen